Perayaan puncak hari ulang tahun yang kedua Jawa Positivi Bali berlangsung dengan penuh kegembiraan dan kehangatan. Di usianya yang kedua ini, Jawa Positivi Bali diharapkan dapat lebih diterima dan menjadi inspirasi masyarakat, khususnya di Bali. Puncak perayaan hari ulang tahun yang kedua Jawa Positivi Bali berlangsung dengan penuh kegembiraan dan kehangatan. Diselenggarakan di halaman parkir kantor Jawa Positivi Bali pada Senin 8 Juli 2024, acara dimulai dengan open house yang dihadiri oleh sejumlah tamu undangan, mulai dari pejabat Forkompimda serta rekanan bisnis Jawa Positivi Bali. Dirayakan dengan konsep santai, tamu undangan yang hadir diajak untuk bersama-sama berdoa dan berbagi kebahagiaan, dan kemudian menyantap sajian makanan dan minuman lezat sembari menikmati beragam jenis hiburan. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Bali, Igede Agus Astapo yang merupakan salah satu tamu undangan, mengapresiasi penyelenggaraan hut kedua Jawa Positivi Bali. Di usianya yang kedua ini, Jawa Positivi Bali diharapkan untuk terus berkarya, dan mengangkat kearifan lokal Bali serta menyehatkan dunia penyiaran khususnya di Bali. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Bali tentu mengapresiasi ya, acara Belang Tahun Jawa Positivi yang kedua ini adalah bagian dari upaya kita untuk menyehatkan dunia penyiaran di Bali. Karena dengan hadirnya Jawa Positivi tentu kita berharap agar mampu mengangkat kearifan dan budaya lokal Bali. Sementara itu, pemimpin redaksi Jawa Positivi Bali, Muhammad Ridwan, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung acara ini. Ridwan berharap Jawa Positivi Bali bisa lebih dekat dan menginspirasi masyarakat khususnya di Bali yang sesuai dengan tagline independen respect dan menghibur. Dan ini merupakan aniversari yang mungkin berbeda dari sebelumnya. Karena memang kalau sebelumnya kita masih dalam suasana COVID-19, jadi hari ini kita merayakan ulang tahun yang kedua ini dengan menghadirkan atau mengundang berbagai pihak, terutama pejabat dan para klien-klien utama kita di seluruh Bali, khususnya Hospitality, terima kasih banyak atas partisipasi dari para pihak yang telah mendukung acara kami dari awal sampai selesainya acara ini. Mudah-mudahan apa yang kita sudah laksanakan ini menjadi awal untuk meningkatkan kerjasama kita dengan para pihak selanjutnya. Rangkaian perayaan tersebut ditutup dengan acara Intelent, di mana dilakukan pemotongan tumpeng dan tiup lilin oleh Direktur Utama Jawa Positivi Bali, Justin M. Herman yang diikuti oleh seluruh jajaran Jawa Positivi dan Radar Bali.